Hari Lebaran tinggal menghitung hari, tidak sedikit masyarakat yang mempercantik diri. Seperti di Kabupaten Pandeglang, Banten, sejumlah salon kecantikan sejak pagi sudah dipadati oleh pengunjung. Ya, dan ini kios tukang cukur rambut juga ya di Johar Baru, Jakarta Pusat, sudah ramai didatangi warga. Omset para tukang cukur rambut ini mengalami peningkatan sampai 50%. Sejumlah salon kecantikan di Pasar Badak Pandeglang, Banten sejak minggu pagi mulai dipadati pengunjung. Para pengunjung memenuhi salon kecantikan di area pasar ini. Kaum wanita mulai dari remaja hingga ibu-ibu, datang untuk memangkas dan mewarni rambut hingga perawatan wajah. Salon kecantikan sudah mulai ramai sejak beberapa hari terakhir. Betul tiap tahun apa gimana? Oh iya, sering saya udah rangganan di sini. Hasilnya gimana di sini? Oh hasilnya alhamdulillah bagus, puas. Berarti tiap lebaran juga? Iya, tiap lebaran. Kalau harga sendiri gimana? Oh alhamdulillah, karena saya udah rangganan, alhamdulillah saya dapat harga langganan. Dapat harga pelanggan itu. Persiapan ini jauh-jauh hari buat kelebaranan apa gimana? Iya, udah persiapan. Setiap lebaran, oh kita udah ngerancarain, oh kita mau belas ini. Biasanya bareng-bareng gue sama teman-teman. Tak hanya kaum wanita, kiosk tukang cukur rambut pria juga ramai menjelang lebaran. Di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, Minggu Sore. Omset para tukang cukur rambut mengalami peningkatan hingga 50%. Warga umumnya datang untuk memotong hingga merapikan rambut. Jika pada hari biasa, para tukang cukur hanya memotong rambut 15 orang per hari. Menjelang lebaran, melonjak menjadi 25 orang per harinya. Udah mulai rame dari 5 hari ke belakang lah. 5 hari ke belakang? Iya. Biasanya motong karena pengunjung ke sini motongnya? Buat ini emang mau mudik gitu, mau pulang kampung, mau lebaran lah. Biasa iya. Ong tiap tahun emang rame ya? Alhamdulillah rame tiap tahun. Sehari berapa yang datang untuk memotong rambut, Pak? Ya minima 1 orang paling di sini, 20 orang lah, 25. 75 orang sebelumnya, Pak? Sebelumnya rata-rata ya 15-20 lah. Lumayan ada kenaikan lebih kadang-kadang. Meski mengalami peningkatan pelanggan, para tukang cukur rambut di kawasan ini tidak menaikkan tarif menjelang hari raya. Tarif cukur rambut anak sebesar 20 ribu rupiah, sementara orang dewasa 25 ribu rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia